Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Apa kabar, pemirsa semuanya, selamat datang Coba kembali dengan saya, Mbak Budi Yunsae, di channel Youtube Pasukan Kraman Kali ini, saya akan mengumpas kembali, membahas kembali terkait Rencana pemerintah, pembungkaran Tugu Pencah Silat Di wilayah Sewa Tibur Yang kita sama-sama kita lihat, akhir-akhir ini semakin memanas Di Jember, ada yang memaksanakan Panglima Di suatu Pencah Silat, di Gangga Terima Dan, akhir-akhir ini juga di Ngawi Telah diadakan pertemuan-pertemuan Bersama dengan kepolisian, yaitu kolsek juga, kores terkait pembungkaran Tugu Seperti yang sama-sama kita lihat Para pengurus kebingungan, berjibaku keras Berusaha keras, bagaimana supaya Tugu-tugu Pencah Silat yang ada di sekitar jalan raya itu tidak dibungkar Mereka berusaha keras melawan semua itu Padahal, jika kita lihat bersama-sama Siapa yang membuat ulah hingga terjadi seperti itu Pengurus tidak tahu menaruh Tidak paham Tak akan menaruh seperti itu Akhirnya Yang sibuk sendiri, yang bingung sendiri, yang repot sendiri Karena ulah kalian Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload video setiap hari Thank you Kalian yang berulah Tapi para pengurus kalian yang susah Perguruan kalian yang susah Sekarang pertanyaan saya itu gini Kemana kalian itu yang seringkali mentrok Seringkali taburan di jalan Seringkali melempar cek Tugu-tugu itu Kemana kalian? Nah Mana rasa tanggung jawab kalian? Di saat Tugu ini Yang menjadi ikon perguruan Mau dirodohkan Dimana kalian? Dimana rasa tanggung jawab kalian? Para pengurus itu sudah berusaha Mencegah Berusaha mewanti-wanti Berusaha menasehati Memberi himbauan Supaya kalian itu tidak memapukan hal-hal yang merugikan Merugikan pada perguruan lain Merugikan pada perguruan diri sendiri Merugikan pada dirimu sendiri Dan juga merugikan pada masyarakat Tapi apa? Dengan mengatasnamakan Membelilah harga diri Demi harga diri Kalian telah merusak semuanya Dimana sekarang kalian itu? Dimana sekarang? Kenapa batang hidung kalian tidak nongol? Di saat seperti ini? Dimana baju-baju kaos-kaos yang kalian gunakan seperti itu Untuk membuat onar untuk dimana? Katanya kalian Penjaga nama baik Katanya kalian penjaga harga diri Kalau sudah seperti ini Baik Tanggung jawab gak kalian? Yang mohon maaf Kalau saya itu berkata seperti ini Karena sudah terlalu Benar sekarang mulai dari pengurus ranting Pengurus wilayah atau koordinat Pengurus cabang Semua lagi sibuk berjibat Mempertahankan Mempertahankan Tugu-tugu yang ada Bahkan yang terakhir itu Saya dengar statementnya Para pengurus itu seperti ini Kalau memang Tugu perguruan silat itu mau dirobohkan Jangan hanya jala timur saja Tapi seluruh Indonesia juga harus dirobohkan Tuh Ya saya dengar Dan apabila Ya Tugu-tugu itu benar-benar mau dirobohkan Jangan tegang pilih Harus rata Roboh semua Gak peduli itu Di tanah milik pribadi Maupun di tanah milik pemerintah Yang penting di jalan raya Kelihatan dari jalan raya Harus dirobohkan Bagaimana Jangan tegang pilih Kepolisian tidak boleh Tentang pilih Aparat keamanan tidak boleh Tentang pilih Meskipun Tugu itu berdiri di tanah milik pribadi Atau miliknya sendiri Tapi kalau kelihatan dari jalan raya Tetap saja Mengundang Pro dan kontra Juga mengundang Permasalahan yang ada Jadi ini untuk Bapak-bapak Kepolisian Bapak-bapak Aparat hukum Itu harus Juga lebih Lebih tegas lagi Jangan hanya Yang pemerintah Sejauh milik Pribadi pun harus dirobohkan Kalau itu Di depan jalan raya Kalau di rumah-rumah sendiri Di wilayah kampung Di gang-gang Monggo Silahkan Tapi kalau Tetap di jalan Ya kelihatan Masyarakat umum Ya harus dirobohkan Kalau niatnya mau dirobohkan Gitu Kalau tidak bisa Jangan dirobohkan Bukannya kami itu menolak Dalam perobohan Demi Keamanan Dan ketertiban Semuanya Tidak apa-apa Dirobohkan Tapi harus semuanya Tidak 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 Lusuri ya Saya Ya bikin saya ketawa Terus Gini Mereka Mereka yang bikin Pula Tapi pengurus yang susah Perguruan yang susah Apa setujuan kalian Di organisasi Mau membangun Perguruan dengan baik Memperlihatkan Kebaikan Perguruan di masyarakat Atau ini berusaha Astaga Ya Tolong dicamkan Untuk adik-adik Semuanya Yang baru disahkan Kemarin-kemarin Sore Dicamkan semuanya Ya Jika niat anda Itu Tujuan itu Baik Guna Karena tujuan baik itu Untuk organisasi Bukan untuk kelompok Karena kalian membawa Nama organisasi Kalau kelompok-kelompok Kalian Entah itu kalian beri nama Apa kek Seseram apa kek Seibat apa kek Tapi kalau tidak Menyantungkan Nama organisasi Di dalamnya Yang gak akan bisa Sebesar itu Makanya kalau kalian Bertujuan membuat kelompok Ya Buatlah kelompok Yang Berguna Untuk perguruan Kalian Untuk organisasi Kalian Tujuan utamanya Untuk organisasi Bukan untuk Kelompok kalian Mau kalian itu Membuat Dakti sosial Ya Bantuan Kesana Kemarin Tapi kalau Langkahnya Hanya untuk kelompok Kalian Maka kalian sama-sama Meredutkan Organisasi kalian Meredutkan Perguruan kalian Jadi kalian Tidak ada Punya Perguruan Jangan bawa-bawa Nama Perguruan Ini sudah terbukti Dari hasil Sepak Perguruan kalian Dari hasil Ulah kalian Ya Meskipun Ada baiknya Menurut kalian Kelompok kalian itu Tapi kenyataannya Tetap Menghancurkan Perguruan yang kalian Tidak ada Ingat Jangan Dari hasil Ini sudah Menjadi Poin Bahwa Gara-gara Kalian Perguruan Jadi Percemaran Oke Hanya itu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Tolong Dijangkan Apabila ini dirasa Baik Ikuti Dan apabila ini dirasa buruk Jangan ikuti Mudah Tidak usah Ditonton video ini Sekiranya Oke terima kasih Sekian video-video Bingguan dari saya Dan video saya ini Mohon maaf Berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat saya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload video setiap hari Thank you Terima kasih